Intro Inilah rekaman video amatir warga saat dua pelaku curanmor asal Sidoarjo dan Pasuruan dibekuk polisi di perempatan kota Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Keduanya berhasil diamankan setelah menyerang petugas dengan senjata tajam usai menggasak motor warga di pasar kecamatan Baron Nganjuk. Kedua pelaku ini adalah Suwaji, warga Kerembung Sidoarjo dan Samsul, warga Lekok Pasuruan. Dari tangan keduanya, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa motor kurban yang dibawa kabur, peralatan mencuri motor dan sejumlah senjata tajam. AKBP Joko Sabdono, Kapolres Nganjuk menjelaskan, peristiwa pencurian dan penyerangan petugas itu terjadi saat polisi melihat kedua pelaku berbuncengan menaiki motor di wilayah kecamatan Baron. Karena curiga dengan gerak-gerik keduanya, polisi kemudian membuntuti mereka hingga masuk ke dalam pasar Baron. Namun, saat keluar dari pasar, salah satu pelaku ternyata sudah membawa motor sendiri tanpa dilengkapi nomor polisi. Seketika, polisi melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan Suwaji di perempatan Kertosono. Melihat temannya dihentikan petugas, tersangka Samsul kemudian datang dan langsung menyerang dengan senjata tajam, hingga terjadilah duel dengan petugas. Meski salah satu anggotanya menderita luka akibat sabetan senjata tajam, namun Kapolres Nganjuk memastikan anggota polisi itu hanya menderita luka ringan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam akan dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas tujuh tahun penjara. Mengenai Honda CB-150R dengan tidak menggunakan platformer, dibuntuti oleh anggota mulai dari Baron, terus ketika di perempatan Alamu Merah Kertosono dihentikan, salah satu orang ini oleh anggota ternyata di dalam kasnya ada beberapa barang bukti, baik itu klat nomor, termasuk yang bersunggertan juga bahwa senjata tajam. Sekitar ke itu juga ada pekannya ini, senama si sukaji dari belakang menyerang anggota yang lagi sedang membeksa tersangka. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan, Join.TV Terima kasih.